Hai nama kristus.com channel selamat siang saya mencoba motor lama tapi baru yaitu Honda 3revo lansiran tahun 2012 menjaga keluruh malah tapi kilometernya masih 17.000 dan ginclong banget wadih Mari kita tes red ini saya mencoba motor mahal di jamannya ini pun sekiannya masih mahal ya masih mahal banget Oke sampai kedua on hidupkan motor dia sudah full DC ya Oke saya pria ya saya nggak pakai elektris starter kalau dimotor seperti ini kita engkol untuk kelas 200cc lumayan enteng ya apa kickstarter nya karena dia kompresinya cuma 9 banding satu soalnya spionnya welek tenang dah oke lanjut ergonominya Pak D nyaman gila ini spionnya tinggi terus untuk 166 660 cm saya enggak begitu jenjit dua kayak ini bahkan lebih jenjit dan udah 750 air saya ini enggak begitu jenjit cerita juga empuk lebar kita tes kupinya ada keras ya kalau tiga tuh memang pennya di keras masukin gisih halus henteng tariannya mantep tarian apa mesin oke halus untuk hajar posisi tidur gini empuk Oh gini rasanya naik tikir baru ini bagi saya masih motor baru ya tikir ini masih kenceng semua lho selain spionnya emang jelek ya bagiku bagian spion standarnya lah minimal Oke kita opor giginya juga halus remnya ngegetin karena dia lebar lumayan iya kita tes aja buset banter pak deh enak bro ini adalah honda cb100 1100 ini hahaha speedometer-meternya wah bantar cuy untuk ya motor lama sih sohc2 klep eh berdingin cair udara ini motor kenceng Hai jelas ini motor hanya teranggirak motor baru rasanya remnya pakem depan sesuatu yang si trewonya panjang tariannya juga maknyus saya beragak alat turing ada sepatutnya enggak cuma keliling desa aja ini rem belakangnya lumayan pakem ternyata dan ini adalah pengalaman pertama kali saya naik Honda tigger apapun yang masih kini-kini kalau mode tigger lama udah penyakitan saya pernah karena sudah pernah nyerpis motor tersebut tapi bener-bener new ini baru sekali memang buat turing enak ini motor jual senangnya enteng tenang ini rasanya ya motor baru sih tariannya itu 200cc nya kerasa enak enak cuy tapi agak boros sih ini mungkin 35 ya 35 km per liter tapi belum nyoba juga tapi ini enak olernya enak walaupun tidak sehalus pulsar series pulsar 220 itu lebih halus loh ini agak geter-geter gimana ah nikmat cuy naik motor bismillah 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 kita balikin motor bismillah bismillah jahit lo turing ini memang agak jauh sih dari cb400 series karena cb400 itu malah jadi mega pro itu desainnya yang module ya tapi ini di Honda 3 Revo enak banget halus dan saya belum bisa membandingin motor sekelas awapun di kelas ini anak Scorpio saya belum pernah naik yang pertama yang kedua sisinya 225cc yang ketiga belum pernah sengah nomor nombor dan Scorpio yang bener-bener kincelong tigre yang boleh om saya ini ini kincelong banget ini aku malah sayang mau dipakai harian ini sudah 17.000 sebetulnya tapi emang nah ini masih udah kincelong bingit kincelong banget pak deh cuma ya sepiannya ini sepiannya aduh ih geli sepiannya saya baru bisa menemukan field enak itu memang ya tigre ini buat touring ya kayak gini enak gitu ya enak santai ya 6080 lah bukan untuk sport yang cb itu kenceng ya tapi untuk seanglin itu nggak bisa seenak tigre tigre mungkin dijual itu anglinya ini ya joss joss airgon ini nyaman balen balen nyaman rim nyaman pasang dari zaman dulu nih laku terus secondnya juga tinggi ya ini basic untuk dibuat buat dibuat cb cb klasik gitu model-model tapi tigre nah nah overall joss tapi harganya ini 20 juta rupiah secondnya pak deh jadi owner-owner upotenan mungkin ada yang tigre 13 juta juga ada tapi ya udah kondisinya apa adanya tapi di tigre yang saya tes ini milik om saya halus mantul jika ada pemimpin saya yang punya honda tigre juga bisa di share pengalaman di kolom komentar di bawah sampai jumpa di video satunya terima kasih salam pertama ke tigre.com saya mau ngomong jangan lupa naik jangan lupa subscribe nanti dikira ngemis lagi wuuh tapi ini enak hahaha tapi nantinya basic amat ya kecerik kecerik gitu enak enak pak deh klaksonnya itu loh stereo hahaha oh ini harusnya udah kuras kuras apa kuras itu loh cairan rem cairan rem udah nggak begitu enak cairan remnya ini mungkin udah budak kayak gini mantul sama ada di bilmiyorum menurut How much Michael Luna i selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati